supaya turunnya sudah kita buka tutup yang di infusetnya nah ini steril ya yang putihnya terus kita tusukin jangan sampai tersentuh yang putihnya yang ujungnya itu oke nah ini karena baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin saya mendapat WA dari temen lama di Tangerang WA nya seperti ini jadi apa infus yang warna pink itu bagaimana caranya neurobion atau bukan bagaimana cara infusnya tetesnya oke saya langsung saja ya kita tutorial bagaimana cara infus vitamin neurobion ya nah ini saya sudah siapin ya yang pertama kalau kita mau infus atau suntik vitamin yang ingin menggunakan IV atau intravena atau infus gitu ya ini yang perlu kita siapkan ya oke tentunya yang pertama adalah handspun ya saya ada handspun disini ya tourniquet karena untuk infus itu kita perlu tourniquet nya terus yang kedua NACL nya cukup yang 100 ml saja gitu ya jangan lupa cek expired nya terus infuset nya nah ini kan pasangan kalau infuset dengan ini nya IV cat nya ya atau catheter nya ya ini nomor 20 ya nah selanjutnya mikroport atau kalau biasanya saya lebih kuat pakai ini ya kipafix oke nah oh iya ini kipafix nya tinggal hanya 4 untuk alcohol swipe nah ini pasangan pasti kan nah neurobion nya ya jangan lupa cek expired nya ini ya Februari 2023 nih ya nah selanjutnya pasangannya pasti dengan split cukup yang 5 cc karena ini nya isinya 2 ml gitu ya oke bagaimana cara oplos nya obatnya dan menyuntrikan lewat intravena atau infus mari simak videonya oke yang pertama kita buka dulu ya neurobion ya ini ya expired nya tanggal 23 ya eh 2023 februari oke kita puter dulu sudah ada siapin siapin NACL nya ya R0 0,9% oke oke kita buka dulu ya lalu kita buka spread nya saya pakenya yang 5 cc ini ini nah ini ini kalau ini expired nya 2025 ya oke jatuh terus oke selanjutnya nah kalau spread itu pencengin dulu puter ya secara jarum jam oke dan ada biasanya sisa udara nih kita dorong dulu sudah nah bekas plastik ini ini saya masukin ke sampah saya biasanya pakai buat nah ini ya neurobion ya oke kita cari titiknya nah ini titiknya ya ini buat memecahkan ampulnya kita puter dulu supaya turun ini sudah oke ini jangan sampai tumpah selanjutnya yang satunya lagi sudah baru kita ambil ya satu tangan ya selamat Terima kasih telah menonton Ini kalau sudah Tapi ini harusnya masuk Oke sudah kita buang udaranya Kita masukin kesini Oke One hand Sudah Warna pink Ini ya Warna pink seperti tadi di WA Apa itu warna pink ya Infus warna pink Oke Sudah tinggal kita Pasang Ke Infusnya Oke Yang pertama Kita cuci tangan dulu Atau Bisa menggunakan Hand sanitizer ya Nah Kalau sudah Selanjutnya Memakai Hand spoon ya Cukup memakai Hand spoon yang Biasa saja Bukan yang Steril Ya Oke Seperti ini ya Kurang lebih Setelah itu Kita Ambil Infus adnya Atau Selang infusnya ya Kita cek juga Tanggal Kada luarsanya Gitu ya Nah Setelah dibuka Nanti Nah ini Saya siapin Bengkok ya Biasanya rumah sakit Ini wadah Saya siapinnya Kalau ada Bengkok Silahkan Bengkok ya Gitu Atau near bacon Istilahnya Yang biasa dipakai Gitu ya Nah Kalau sudah Buka selang infusnya Pastikan Nah ini rollnya Gitu ya Stop Apa ya Istilahnya Stop kontaknya lah ya Yang bisa membuat Mengatur Tetesan infusnya Kita naikin ke atas Dulu Ya Kalau Sudah Ke atas Baru kita kunci Artinya Nanti biar Tidak usah menetes Nah karena tadi Sudah terbuka Infus NACL Yang 100ml Jadi Saya Upayakan tetap Steril Dengan cara Di Oles Alkohol Swipe dulu Sebelum kita tusuk Gitu ya Oke Nah ini Terus Kita Buka Tutup Yang di infusetnya Nah ini Steril ya Yang putihnya Terus kita tusukin Jangan sampai Tersentuh Yang putihnya Yang ujungnya Itu Oke Nah ini Karena kita Tidak ada tiang infus Ya Jadi karena di rumah Gitu Jadi kita Pasang saja Tempat Yang disesuaikan Ya Di atas Gitu ya Nah kalau sudah terpasang Seperti ini Nah kita buka Tutupnya Atau jarumnya Dan Dilonggarkan Ini Supaya netes Cairannya Supaya keluar Supaya diselang Tidak ada udara Dan gak boleh Ada udara Gitu ya Nanti cairan Ketemu dengan darah Gitu Jadi gak boleh Ada udara Nantinya Takutnya Jadi embolus Gitu ya Oke Nah selanjutnya Nah ini Boleh kita simpan Di atas Atau agak Di bawah Gitu Supaya nanti Lebih gampang Menyambungkannya Ketika kita Melakukan Penusukan Nah selanjutnya Siapkan perlak Karena kita Di rumah Adanya Apa Underpad Jadi kita Pergunakan Underpad Saja Gitu ya Nah selanjutnya Pilih Venak Venaknya Gitu ya Nah sebenarnya Lebih enak itu Pakai ganjalan Bisa pakai Bantal Atau lainnya Gitu ya Nah awal-awal Ini Saya cari dulu Ternyata memang Agak susah Jadi Di pertengahan Kita pasang Bantal Gitu ya Sebagai ganjalan Nah kita cari Venaknya Gitu ya Pasang Torniquet Tadi ya Terus cari Venaknya Yang sebelah Mana Gitu Yang akan kita Tusuk Yang dicari Adalah yang Lurus Gitu Dan tidak Bercabang Seperti itu Oke Nah ini Sebenarnya Di awal Sudah Ditusuk Ternyata Venaknya Berbelok Jadi kita Tusuk ulang Di sini Sebelah sini Yang agak Lurus Oke Nah pastikan Sudutnya Sekitar 15 derajat Terus kita Tusukkan Pelan-pelan Nah ketika Plong Itu tuh Berarti masuk Ke pembuluh Darah Dan lihat Ada darah Keluar Enggak Di ujungnya Gitu ya Oke Nah ini Sudah kita Tusuk Sudah masuk Kurang lebih Setengahnya Nah itu Sudah keluar Darahnya Nah barulah Kita Longgarkan Gitu ya Supaya Jarumnya Tidak kemana-mana Di dalam Tinggal kita Dorong aja Yang bagian Yang putihnya Ini Gitu ya Oke Seperti ini Sudah keluar Darahnya Kita Lepas dulu Gitu ya Nah ini Nanti Sebenarnya Kalau bisa masuk Semuanya Kita dorong dulu Semuanya Cuman ini Agak mentok Gitu ya Jadi Saya coba Upayakan Sambungkan Terlebih dahulu Dengan Cairan infusnya Gitu Ya Saya cek dulu Gitu ya Sebenarnya Kalau ini Harusnya Sampai Menutup Gitu ya Tapi Nanti di akhir Saya cek ulang dulu Kalau memang Masuk Gitu ya Berarti kita Dorong lagi Agak ke dalam Gitu ya Nah ini Sambungkan Infuset Atau selang infusnya Ya kita cabut Jarumnya Kita Masukkan Nah ini Darahnya keluar Berarti ngedepnya Di dep yang tangan kirinya Itu kurang kenceng Kayak ya Ini ada Darah ya Masalah Harusnya Dorpetnya di atas Bantal ini ya Karena buru-buru Mungkin ya Jadinya Kita taruh di bawahnya Kita mengecek dulu Netes atau enggak Kalau netes Berarti ini Masuk Cairannya Oke Nah sudah masuk Kita masukkan lagi Ininya Supaya Agak ke dalam Gitu ya Oke Nah ini Sembari kita bersihin Darah tadi Yang netes Yang underpetnya Jadi saya pindah Ke atas bantal ini Tadi Memang Salah ya Kurang pas Di bawah Gitu ya Oke Nah kita tempel Harusnya Ini pakai Tega Darum Ya Karena ini memang Sebentar juga Di rumah Gitu ya Kita tidak punya Stok Tega Darum Jadi kita gunakan Pakai Claster Gitu ya Karena ini pakai HIPAPIC Bukan Claster Jadi lebih kuat Gitu ya Oke Kalau sebenarnya ini Sebenarnya udah kuat Ya Nah tinggal kita Perkuat lagi Ya Selangnya Supaya tidak Kemana-mana Gitu ya Tidak lepas Atau tidak Gampang Copot Gitu ya Oke Kita bikin Kupu-kupu Disini Ya Istilah kita Kupu-kupu Ya Oke Seperti ini Mungkin nanti bisa Lebih Rapih juga Lebih baik ya Lebih bagus Oke Seperti ini Ya Oke Jangan lupa Ini bekas jarumnya One hand Ya Kita masukkan Ya Tutup Oke Nah kita Rapihkan juga Selangnya Tadi ternyata Sempat melilit Ya Jadi Dibenarkan dulu Selangnya Oke Terus kita Tempelkan Dipapix lagi Di Sampingnya Untuk memperkuat Gitu Ya Cukup sebenarnya Tiga Ya Karena ini kan Kita pemasangannya Sebentar Gitu ya Nah Kalau sudah Seperti ini Sudah netes Tadi ya Sudah masuk Seperti ini Ya kita tinggal Mesetting Cairannya Nah ini Cairannya Kurang lebih Kita pasang Itu 30 menit Ya Habis Ya Nah ini Rumusnya Jumlah cairan Dibagi jam Dikali faktor Tetesan Jadi 100 bagi setengah jam Kali 20 Per 60 Kita Sederhanakan 100 bagi setengah Kali 1 Per 3 Atau 100 Dibagi 1,5 Atau setengah Ya Jadi Hasilnya 66,6 Sekian Kita Bulatkan Menjadi 67 Tetes Per menit Maka Insya Allah Nanti akan Habis Dalam Setengah Jam Kalau udah beres Kita rapikan Alatnya Bereskan Terus Handspoonnya Juga dilepas Oke Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax